Halo good people, welcome back to my channel, this is me Vivi Destia dan di video kali ini aku gak ngebuat video makeup tutorial or something aku mau buat gel favorites aku, jadi produk apa aja yang aku favoritin di bulan Juli ini produk-produknya sih gak semuanya tentang makeup, ada beberapa juga yang gak makeup nanti bakal aku kasih tau dan aku mau kasih tau aja sama kalian, kalo misalkan mungkin dari beberapa bulan ini aku bakal bikin monthly favorites aku jadi aku bakal kasih tau ke kalian produk apa aja yang aku favoritin setiap bulannya tapi aku notice dulu kalo misalkan aku mungkin gak bisa bikin ini setiap bulan paling 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali karena apalagi bulan Agustus depan aku bakal sibuk dan kayaknya aku gak bisa cobain produk banyak jadi mungkin bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali sesempatnya aku aja cobain produknya ya dan semua produknya udah aku taruh disini di bag kayak gini, travel bag udah banyak banget, eh gak terlalu banyak juga sih langsung aja kita mulai dari yang pertama ini aku ada Wardah Wardah Everyday Luminous Liquid Foundation ini yang nomor 3 yang beige, ini aku suka banget aku pake untuk kayak sehari-hari ini ringan banget, foundationnya ringan banget ada SPF 15-nya, jadi kayak cocok banget gitu dipake untuk sehari-hari, bener-bener ringan dan enak banget di mukaku terus ada juga foundation lagi yang kedua ini dari L'Oreal, mungkin udah banyak banget beauty vlogger yang heboh sama foundation ini tapi aku bener-bener kayak baru coba beberapa bulan ini aja dan aku suka banget sama hasilnya, sama foundation ini tuh kayak full coverage banget, bener-bener full coverage enak di muka, bener-bener matte, stay matte all day long bener-bener kayak 24 jam foundation ini bener-bener kayak dia nge-apa namanya, nge-claim bahwa foundationnya ini pro matte dan bener-bener matte di muka aku kayak stay banget aku biasa kalo pake ini tuh kadang kalo misalkan emang pengen perginya yang kayak berat gak mau yang santai banget aku kadang pake ini dan I love it terus ada lagi bedak dari makeover ini aku tau bedak ini bagus tuh dari Jihan, Jihan Kutri ya kalo gak salah dia beautiful vlogger aku beli yang nomor 2, Rosie kayaknya punya dia juga nomor 2 deh, Rosie dan ini emang bener-bener bagus banget katanya bagus untuk muka berminyak dan di aku yang mukanya super duper berminyak it's good ini bener-bener bagus banget kayak tahan lama, nahan minyak bagus untuk nge-bag i love it juga terus ada juga bedak aku ini belinya kayak share in jar-nya gitu jadi ada shop yang jual produknya tapi di share ke jar-jar kecil dan aku beli, aku kayak mau cobain dulu aku beli beberapa produk gitu sih yang share in jar karena aku takut kalo misalkan aku udah beli mahal-mahal terus kayak produknya tuh gak cocok di aku jadi aku lebih baik cobain dulu yang jar-jar kecil ini ini adalah bedak dari RCMA ini dia kayak krim gitu pokoknya warnanya putih gini aduh gue takut kayak blue bear semuanya pokoknya ini bedak dari RCMA no color no color no color powder powder no color something like that gue bener-bener suka ini banget good banget buat nge-bag tahan banget di muka gue kayak bener-bener lebih bagus dari si makeover ketahuan lah ya dari harga pun ini aku beli berapa ya? sekecil ini tuh 40 ribuan kayaknya sih ntar aku taruh shop yang jualnya di bawah kalo masih inget ya terus lanjut ini bukan makeup tapi ini adalah softlens yang lagi aku pake sekarang ini kayak warna biru gitu terus adarinya ini adalah X2 Bio Color tapi beneran kayak aku tuh udah mau coba softlens ini tuh kayak udah dari lama banget gitu terus kayak kayaknya bagus deh soalnya aku tuh jarang banget netesin air ke softlens aku pas aku pake soalnya ini tuh kayak dia bilang kayak bye-bye dryness gitu jadi menurut aku ini bagus banget buat yang orangnya males pake tetesan mata kayak gue bagus bener-bener kayak ringan banget di mata kerasa banget gak pake softlens kayak gue tahan gue orangnya emang bener-bener kayak jarang banget gitu loh netesin air mata jadi biasanya kalo misalkan mau syabut tuh kayak kering gitu tapi kalo pake ini enggak ada lipstick yang lagi pake sekarang Purbesari yang pirus kayak gue sebelumnya adalah team diamond yang nomor 81 dan gue nyari-nyari warna ini tuh kayak udah lama banget dan baru nemu sekarang eh maksudku nemuin beberapa minggu lalu dan cocok banget di gue lucu banget suka banget sama warnanya liat deh mantap siapa yang team pirus disini? komen di bawah gue sih tetep team diamond dan gue nambah satu lagi team pirus lucu banget yang nomor 83 warnanya kayak gini i will swatch nah warnanya kayak merah coklat pink ada ashnya sedikit kayak warnanya cocok banget untuk kulit Asia sih kalo menurut gue sama kayak yang diamond diamond juga ada yang kayak warna ash-ashnya sedikit that's why i love Purbesari enak banget teksturnya juga kayak wanginya tuh sumpah enak juga wanginya kayak lilin-lilin itu apa play doh ya kalo gak salah enak hmm Purbesari terus lanjut ada juga dari Nabi ini Nabi long lasting matte lip gloss ini warnanya campaign champagne oke gini warnanya gue bakal swatch tuh warnanya kayak gini ini kayak warnanya gue banget gitu loh hmm berantakan deh tapi beneran ini warnanya nude yang nude lebih ke pink tapi yang bikin gak terlalu pucet di muka sumpah ini lucu banget aku kasih nanti di bawah chapnya aku beli dimana kalian bisa pesen nanti ya terus ada juga eyeliner dari Wardah ini Wardah Expert Optimum High Black Liner yang warnanya kayak gini silver aku mau swatch ini bentukan ininya kayak gini spidol gitu super black intense aku suka banget sih dia lumayan long wearing seperti apa yang dia claim di produknya ini katanya tahan lama harganya sekitar 65 ribuan deh kalau gak salah aku beli di Wetson waktu itu aku kayak waktu itu Lizzy Parra bilang di snapchatnya kalau misalkan dia suka banget dan dia pake ini terus dan aku kayak tergir banget gitu dan aku akhirnya beli dan lumayan aku suka sebenernya aku gak terlalu begitu suka pake eyeliner cuma akhir-akhir ini aku kayak pengen banget deh kayaknya pake eyeliner gak seburuk apain di pikiran aku gitu terus kalian belajar juga setelah aku kayak belum terlalu bisa pake eyeliner dan ini memudahkan banget buat kalian yang baru belajar eyeliner kayak aku yang masih belajar kalian bisa pake ini kayaknya sih kalau misalkan pake yang spidol kayak gini lebih gampang ya terus abis itu aku punya juga ini skincare sih ya masuknya lebih kayak skincare gitu ini dia Agnes ini adalah Agnes Point Clear ini yang kayak bentuknya roll-on gitu ini untuk jerawat aku biasa kalau setan ada jerawat di bagian manapun aku selalu pake ini kayak besoknya tuh langsung kempes gitu dan enaknya tuh dia kayak bikin steril gitu soalnya roll-on jadi gak harus kena tangan kita dulu produknya baru kita kenain ke jerawat gitu jadi ini langsung kayak kena ke jerawat kitanya gitu loh jadi menurut aku ini kayak steril dari tangan kita aku suka banget bener-bener kayak ini tuh aku udah botol kedua kalau gak salah aku tau ini awalnya dari Abel Cantika di skincare rutinnya dia kalau gak salah dia juga suka balasan ini dan emang ini nyarinya tuh kayak susah banget gitu cuma biasanya kalau misalkan lagi banyak banyak banget aku biasa beli di Carefour dan produk terakhir adalah Benefit Daryl Remover jadi biasanya aku pakein produk-produk yang waterproof di kayak mascara eyeliner dan lipstick biasanya aku ngilanginnya tuh pake ini remover gitu dan ini enak banget ini aku travel size-nya gitu ini waktu itu aku dapet dari acara IBV Party apa IBV anniversary party gitu aku dapet package dari Benefit dan ada ini di dalamnya salah kebali dan ada ini di dalamnya dan ini sumpah kayak ngebantu banget gitu gitu loh kadang kalau misalkan aku pake eyeliner-nya salah aku kayak hapus gitu terus pakein apa kapas udah aku bisa pake lagi eyeliner-nya dan ini bener-bener kayak remover banget yang semua yang waterproof di muka kamu ini bisa hilang pake ini dan ini tuh walaupun kecil tapi kayak hemat banget gitu dan tahan lama banget ini bentuknya gel aku luarin sedikit ya gel putih gitu kayak gini pokoknya dan ini bener-bener bagus banget so ya guys itu dia Jill Favorites aku itu dia produk-produk yang aku suka selama bulan Juli ini kalau misalkan kalian ada yang suka sama produknya yang tadi aku sebutin dan kalian juga suka you know what I mean kalian tinggal komen di bawah ya produk apa juga yang kalian suka dan segini dulu video dari aku don't forget to like subscribe and comment below kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar beauty ataupun seputar aku tinggal komentar aja di bawah ataupun kalau kalian punya challenge requestan video apa komen aja semuanya di bawah ya dan see you in my next video guys mwah mwah Terima kasih.